Halo guys, dan selamat datang kembali lagi bersama saya, Mr.HauHau channel disini. Di video ini, kita akan kembali lagi membahas tentang seputar info dari game Android besukan Square Enix, namanya War of the Vision Final Fantasy Brave Axios, atau disingkat BOTVFFBE. Duh, bikin nama aja kok panjang bener, yang ngomong ini lho yang capek. Oke anyway, jadi sebenarnya game ini adalah kolaborasi dari game Final Fantasy Brave Axios, tetapi dengan gameplay dan story yang berbeda, judulnya pun juga ikut beda ini, ada tambahan BOTV-nya doang. Untuk video ini, kita melihat kembali fitur-fitur seperti misi-misi atau event-event yang diberikan oleh game Final Fantasy ini. Nanti kita akan kupas semuanya, kita bahas semuanya, kita bongkar semuanya, sampai game ini bener-bener hilang dari peradaban ini. Heits, kalau hilang, nggak bisa lanjut lagi dong ntar. Kok ntar Square Enix? Oke, sebelum masuk ke videonya, don't forget to subscribe, like, dan share seperti biasa ya teman-teman. Tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke dalam gamenya sekarang. Come on in! Oke teman-teman, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang 10 tips bagi kalian para kaum pemula atau newbie yang masih baru di sini. Jadi wahai kalian, anak-anak baru, segera masuk dan bergabung ke kelas channel ini. Agar kalian bisa melihat dan mendengarkan tips-tips yang ada di video ini, karena ini semua juga akan mempengaruhi gameplay kalian ke depannya nanti. Sekali lagi aku katakan, ini tips untuk player yang masih baru atau yang masih hijau. Jadi mungkin di antara kalian yang udah lama main atau yang sudah senior, bisa juga mengkoreksi diriku ini ya. Karena siapa tahu, aku ada yang salah di sini telah berjelas saja. Oke, ini pun juga supaya kita juga sama-sama belajar di sini dan bisa mengerti satu sama lain. Aku sendiri pun juga gak pro kok teman-teman. Jadi jangan judge aku ya. Ini saya kasih tahu juga untuk tips kali ini, mengikuti cara versiku ya teman-teman. Jadi kalian mau ikut tips versiku ini monggo, mau tidak pun juga rapopo. Aku orangnya gak pendendam kok, wolesai bro. Atau mungkin dari kalian terutama kaum para master-master, jika mungkin ada tips yang lain di luar ini, bisa juga tulis komentar di bawah ya. Nanti kita sama-sama belajar dan mengetahui satu sama lain. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja masuk ke tips-tipsnya. Let's go! Tips yang pertama. Jika kalian sudah dapat hero-nya dari summon pool, fokus untuk naikkan 5 hero atau jadikan satu parti utama terlebih dahulu teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk level up hero-hero lainnya dari kelima hero utama kalian disini. Karena disini sendiri pun kalian akan kerepotan untuk menaikkan hero-heronya. Dengan kata lain, dari 5 hero utama ini aja, kalian udah dikasih banyak tugas untuk mengumpulkan berbagai macam material yang untuk meningkatkan hero-nya. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang jika kalian yang memiliki jam terbang yang pendek seperti aku ini. Kecuali kalau kalian pengangguran loh ya. Beda cerita lagi tuh. Karena hal semacam itu tidak worth it untuk dilakukan menurut versiku. Satu hero aja disini pun belum tentu kalian bisa menutupin level-nya apalagi 5 hero sekaligus. Untuk hero-nya sendiri disini, kalian juga tentukan kira-kira hero mana nanti yang akan jadi parti utama kalian. Jadi jangan menunggu dapat semua hero UR baru kalian mau naikin level-nya. Keburu jadi sarden kalian ntar. Kalian jangan menganggap hero MR, hero SR itu jelek. Semua orang hero disini bagus temen-temen. Tergantung dari cara kalian menggunakannya aja. Kenapa aku bisa bilang begitu? Itu karena jawab hero UR, MR, SR disini rata-rata banyak yang sama. Gumi tidak pilih kasih disini. Di samping itu, hero MR dan SR disini juga sangat berpengaruh pada battle kalian ntar. Bahkan, untuk masuk ke event tersulit pun, kalian masih perlu pakai hero selain UR disini. Hero UR disini pun juga belum tentu sebagus seperti hero MR, SR, dan yang lainnya. Jadi jangan remehkan hero-hero kerocok. Gini-gini mematikan bro. Ini saya juga mau ngomong. Terutama untuk kalian, player MOBA. Jangan terlalu sering mengikuti meta terus. Berikan waktu untuk hero-hero yang tidak meta. Ngandalkan meta terus loh. Gak akan berkembang kalian kalau begini caranya. Karena bagiku semua hero di game apapun gak ada yang jelek. Semua bagus. Tergantung cara mainnya kalian aja yang bener apa enggak. Lanjut, untuk pemilihan hero-nya disini ada 4 tipe hero yang bisa kalian pilih. Yaitu damager, magic damage, support, dan tank. Sisanya boleh kalian random. Artinya dari kelima hero tersebut, nanti kalian masukkan 4 tipe hero tadi untuk parti utama kalian. Sisa yang terakhir, boleh random atau mungkin bisa kalian isi dengan hero melee atau range. Sesuai situasi dan kondisi kalian. Oke lanjut masuk ke tips nomor 2. Untuk tips nomor 2, usahakan jangan naikkan hero yang memiliki elemen yang sama dalam satu parti. Kenapa begitu? As you can see, disini kalian ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai macam material seperti yang saya jelaskan di tips pertama tadi. Material yang ada disini untuk satu hero aja harus membutuhkan lebih dari 100 item yang ada untuk naikkan job kalian, limit burst kalian, level kalian, bahkan awakening dan ability kalian. Aku ambil contoh untuk hero Yerma disini. Seperti yang kalian lihat, untuk menaikkan jobnya aja loh, membutuhkan item yang sama persis dengan hero lainnya. Kemudian untuk awakeningnya sendiri disini pun kalian juga membutuhkan bahan yang sama jika elemennya sama-sama angin. Ini membuat kalian jadi overlapping untuk hero dengan elemen yang sama. Bagi ku, itu tidak worth it teman-teman. Disamping itu juga semakin bertambahnya awakening yang kalian naikkan, semakin mahal dan semakin banyak juga fragment yang kalian butuhkan disini. Bayangkan coba, untuk awaken naik ke bintang 4 aja udah membutuhkan fragment sebanyak ini. Bagaimana kalau dua hero dengan elemen yang sama? Jadi dua kali lipatnya dong fragmentnya. Yogi, keep bro. Saranku disini, lebih baik kalian naikkan hero dengan elemen yang berbeda. Menurutku, itu lebih efektif daripada naikkan hero dengan elemen yang sama. Jadi sama-sama balance hero kalian. Itu pun juga kalian tidak susah payah terlalu lama mengumpulkan fragment-fragment yang ada untuk 5 hero dengan kondisi elemen yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut untuk tips berikutnya. Tips yang ketiga adalah, Kalian jangan buang-buang diamond atau fissure kalian secara sia-sia hanya cuma buat summon pull atau re-roll. Karena fissure kalian itu bakal buat upgrade hero kalian juga. Alangkah baiknya, fissure kalian itu dibakai untuk beli material seperti fragment, spare, job item, shark, dan kawan-kawan. Seperti yang kalian lihat disini, untuk material awakeningnya maupun yang lainnya bisa didapatkan dari shop yang ada. Di shop sendiri pun akan update tiap harinya. Jadi kalian tinggal menunggu saja kapan item kalian akan muncul di shop. Shopnya pun juga bisa di-refresh tanpa menunggu batas waktu habis. Jadi kalian mau spamming shop pun, it's oke. Tetapi hati-hati, juga tiap kalian spamming refresh shop harus dibayar dengan diamond. Semakin sering spamming shop, harga diamond pun juga semakin naik. Begitu juga dengan shardnya pun, kalian juga bisa beli lewat shop jika shard yang kalian butuhkan telah muncul. Karena shard disini pun juga perlu untuk upgrade limit bersekalian. Seperti yang aku katakan di awal tadi, karena hero-hero yang ada disini ini sifatnya slowdown proses. Jadi tidak instan secara langsung. Kalian membutuhkan banyak waktu dan bersabar untuk bisa memaksimalkan hero kalian. Inilah mengapa kalian jangan sembarangan leveling semua hero kalian sekaligus. Karena semakin banyak juga material yang kalian butuhkan dan itu prosesnya bakal berlangsung lama keburu karing ntar kalian. Oke, next step. Untuk tips yang keempat, usahakan kalian segera punya guild ya. Sebenarnya untuk awal-awal game, kalian tidak usah keburu untuk cari guild terlebih dahulu. It's oke. Fokus ke story questnya dulu, baru setelah itu kalian baru boleh cari guild yang kalian mau. Guild sendiri disini pun juga bakal buka kalau kalian sudah level 20 ke atas. Kenapa aku bilang segera punya guild? Karena jika kalian sudah punya guild, as you can see banyak sekali juga benefit yang bisa kalian dapatkan dari guild. Seperti attend disini, kemudian barak sistem disini, dan bisa ikut guild battle pun juga untuk dapatkan guild medal. Untuk attendnya disini, kalian bisa lihat jika kalian hadir disini dan member kalian juga ikut hadir, kalian bisa dapatkan hadiah sesuai yang tertulis disini. Lumayan kan hadiahnya cocok buat investasi hero kalian kan? Next, untuk barak disini, nah disinilah kalian bisa dapatkan yang namanya JP dan menaikkan bravery maupun fate kalian. Seperti yang kalian lihat, untuk menaikkan bravery maupun fate sendiri ini dibutuhkan item ini seperti makanan yang berupa bakpao, permen, kemudian daging. Ini bisa kalian beli juga lewat shop teman-teman. Setelah kalian beli dan kalian replenish, tinggal tunggu saja bravery kalian pun akan naik dengan sendirinya. Kalian mau tinggal kerja, mau tinggal sekolah, mau tinggal tidur semalaman pun juga bisa. Ini berjalan otomatis teman-teman. Kalian juga bisa upgrade replenish kalian untuk memperlama proses bravery kalian disini. Tetapi disini seperti yang kalian lihat, hanya fate saja yang bisa dinaik turunkan. Untuk brave-nya sendiri hanya bisa naik saja teman-teman, tidak bisa turun. So, make sure untuk lihat hero-hero kalian terlebih dahulu ya sebelum di replenish. Disini ada yang namanya gold statue. Gold statue disini gunanya untuk meningkatkan status party member gold kalian. Dan juga untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan dari gold. Seperti nambah member, nambah anggota barak, dan lain-lain. Jadi ini juga berguna untuk kedepannya ntar ya. Supaya gold kalian pun juga bisa menjadi lebih kuat. Kalian disini pun juga bisa ikut tarung di gold battle untuk dapatkan rewardnya. Seperti yang aku katakan tadi teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk tips yang kelima, pada saat kalian battle, usahakan untuk ambil kristal yang di-drop sama musuh. Karena kristal disini juga berguna untuk menaikkan brave maupun HP dan TP kalian. Uniknya lagi, kalian bisa naikkan brave status disini secara permanen teman-teman. Tanpa harus lewat gold. Jadi tidak cuma lewat gold, kalian cuma mungkut-mungkut kristal saja sudah naik bravery kalian. Enak kan? Untuk kristalnya sendiri disini pun ada dua jenis kristal. Yaitu yang warna biru dan satunya warna ungu. Untuk yang biru ini efeknya seperti yang aku jelaskan tadi, nambah brave, HP, dan TP kalian. Untuk yang ungu, efeknya sama seperti kristal biru. Cuma bedanya, untuk yang ungu ini bisa nambah JP kalian. Tapi kristalnya cukup rare disini dropnya teman-teman. Jadi hoki-hokian saja kalian bisa dapat atau tidak. Tidak kebayangkan kalau tiba-tiba dalam satu battle gitu, kalian bisa dapat semua kristalnya warna ungu pula semua. Wah, itu bukan hoki lagi namanya. Itu sudah ada demiknya itu di-game. Tips yang keenam, kalian sering ikut daily quest, hard quest, dan quest-quest lainnya tiap hari ya. Karena ini penting juga terutama untuk newbie. Disini kalian bisa dapatkan hadiah-hadiah yang berlimpah seperti fragment, shard, job material. Itu kalau kalian sudah selesaikan quest-questnya. Nah, material-material tersebut juga bisa kalian upgrade untuk hero kalian disini dari segi awakening-nya, limit burst-nya, job-nya, dan ability-nya. Semakin sering kalian aktif terus untuk dapatkan hadiahnya sama selesaikan quest-nya, semakin cepat juga untuk meng-upgrade hero kalian menjadi maksimal. Betul kan? Kalian bisa selesaikan ini semua tergantung misi apa yang diminta di pampan misi ini. Seperti yang kalian lihat disini, untuk di parplane sendiri, masuk ke event, dan disini misi-misi kalian yang bisa selesaikan. Untuk quest harianya sendiri disini ada guild chamber untuk farming duit. Kemudian disini ada XP chamber untuk farming XP, ore chamber untuk naikkan weapon kalian, crowd egg untuk expert kalian, dan masih banyak lagi yang tersedia disini. Oh iya teman-teman, jadi dari tiap tempat-tempat disini, kalian hanya dibatasi cuma 3 kali masuk tiap harinya. Nah, jadi jangan sampai kalian tidak ikut misi ini tiap harinya ya, emang banget kalau sampai kalian absen. Lumayan kan bisa buat nabung material kalian disini. Farming bisa krending. Kecuali teman-teman, untuk weekend khusus, untuk tempat guild chamber dan XP chamber, kalian bisa masuk terus non-stop tanpa batas. Jadi, untuk kalian yang doyan farming duit sama XP, hari Sabtu minggunya, spamming energi kalian, farming terus disitu sampai HP kalian jebol. Ya gak gitu juga kali. Begitu juga untuk limit questnya, yang mudah-mudah dulu aja untuk kalian yang para newbie, selesaikan questnya terlebih dahulu disini juga gak apa-apa. Kemudian untuk yang sudah senior, maupun yang levelnya sudah tinggi, kalian juga bisa selesaikan challenge yang tersulit untuk mendapatkan resep crafting weapon yang kalian mau. Seperti itu. Begitu juga untuk hard questnya disini teman-teman, kita masuk ke world quest. Kemudian disini kalian juga bisa selesaikan questnya untuk dapatkan hadiahnya. Nah, dan batas masuknya pun cuma 3 kali tiap harinya teman-teman, sama seperti quest harian tadi ya. Dan untuk membuka hard quest disini pun, kalian juga harus punya hero-nya yang sesuai dengan gambar quest hero yang ada disini. Contoh, kita ambil untuk hard quest O disini. Nah, disini kalian harus punya karakter O terlebih dahulu, baru hard quest ini bisa terbuka. Dan kalian juga bisa dapatkan materialnya untuk O-W disini. Kemudian di bawah hard quest yang ini ada juga quest tambahan warna hijau teman-teman. Ini sebenarnya juga sama seperti hard quest. Cuma bedanya untuk membuka quest hero ini, kalian harus level 40 terlebih dahulu. Dan jika hero kalian belum level 40, ya jelas tidak akan terbuka misinya disini. Untuk memasuki battle ini, kalian juga harus mengikut sertakan hero kalian ke dalam party. Kita ambil contoh untuk Raryu disini. Nah, seperti yang kalian lihat disini ada quest mission Raryu harus dimasukkan ke dalam formation. Itu artinya Raryu kalian harus masuk ke dalam party. Seperti itu teman-teman. Kalian disini juga bisa masuk ke video summon untuk dapatkan rewardnya sampai 100 disini. Tetapi kalian harus nonton iklannya ya. Jangan di skip. Ntar bakal hangus. Jadi percuma. Dan juga ada normal summon. Ini bakal free tiap 12 jam kalau tidak salah. Jadi jangan sampai kalian kelewatan ya untuk tidak summon. Lumayanlah. Meskipun sedikit. Kalau kalian rutin, ntar lama-lama pun udah terkumpul banyak. Oke, next. Untuk tipsnya ke tujuh. Aku saranin untuk ikut partisipasi dalam Cukupu Dungeon ya. Kalian bisa atur party kalian sesuka hati kalian disini. Atur tepatnya dimana kalian mau farming. Dan kalian tidak usah menunggu sampai farmingnya selesai. Kalian tinggal AFK saja atau ditinggal kerja, tinggal sekolah, tidur semalaman. Itu semua akan berjalan otomatis. Disini pun juga ada bonus unit untuk meningkatkan drop rate dan XP hero kalian. Kalian bisa lihat dan cek sendiri disini. Jadi hero-hero yang kalian ikut sertakan dalam misi ini bisa naikkan level hero kalian juga. Jadi gak cuma lewat misi lainnya atau lewat XP cube. Lewat sini pun kalian juga bisa. Kemudian untuk high XP sendiri disini gunanya untuk mempercepat ekspedisi kalian disini. Jadi untuk kalian yang orangnya tidak sabaran bisa memakai cara ini untuk boosting up ekspedisi kalian. Jika ini semua sudah selesai, kalian tinggal pencet collect item disini. Dan semua item farming kalian sudah kalian dapatkan. Maksimal untuk farming item disini sebanyak 40. Kalian bisa terus menerus melakukan cara ini berulang-ulang kali bro sampai anak cucu kalian sudah lahir. Jadi jangan sampai absen ekspedisi ya. Eman bro. Tips yang ke delapan. Gunakan efektivitas farming hero kalian se efisien mungkin. Maksudnya apa bang? Maksudnya adalah kalian harus pintar-pintar cari tempat farming yang dimana itu drop itemnya lebih dari satu jenis dan hasilnya bisa banyak. Seperti apa bang contohnya? Oke kita ambil contoh saja untuk karakter hero fish trail disini. Seperti yang kalian lihat disini untuk drop materialnya sendiri dibutuhkan 4 macam material. Ada fan memory, ada patung malekat, ada bintang, dan ada dagger azuree disini. Dari keempat macam ini jika mungkin salah satu atau dua item bahkan atau tiga item sekaligus kalian tidak punya. Seperti yang kalian lihat disini ini saya tidak punya fan memory dan patung malekat. Kalian bisa pencet itemnya disini lalu masuk ke misinya. Secara otomatis kalian akan masuk ke tempatnya dimana kalian akan diarahkan ke tempat drop rate item itu. Dan kalian juga cek apakah item patung burung, fan memory, bintang itu jadi satu tempat. Kalau cuma dropnya hanya patung malekat jangan ke tempat itu. Lebih baik kalian cari tempat yang dimana drop itemnya ada patung burung, patung malekat, bintang, fan memory jadi satu kelompok jadi satu tempat lor. Gunanya apa bang? Gunanya adalah Satu, kalian tidak usah repot-repot cari satu-satu tempat dimana kalian cari item-itemnya tersebut. Jadi kalian sendiri pun tidak kewalahan mencarinya. Kedua, penggunaan energi kalian jadi lebih sedikit. Kalau kalian masih ngotot cari satu-satu itemnya di berbagai tempat yang berbeda, energi kalian cepat ludes lor. Tidak kebagian untuk ikut misi lainnya dong. Yang ketiga, berguna untuk menaikkan job level hero yang lainnya. Jadi kalian tidak hanya naikkan job level hero itu saja. Hero lainnya pun juga ikut terlibat kebagian. Karena kalian sudah farming di satu tempat yang dimana itu item-item corenya ada di situ semua. Yang keempat, waktu kalian pun juga tidak terbuang sia-sia di sini. Jadi misalnya kalian lagi repot atau ada keperluan sesuatu. Kalian tinggal cari satu tempat itu saja dan kalian bisa tinggal auto battle saja. Terus AFK atau kalian mau tinggal ke WC. Sudah, beres. Kalian juga bisa pakai story ticket kalau kalian mau lebih cepat lagi. Enak kan? Jadi kesimpulannya, pintar-pintar banget. Belajar efisiensi ya. Jangan sampai kebablasan, sak haremmu. Untuk tips yang ke sembilan, Pilihlah job hero yang penting sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi di sini kalian fokus maksimalin satu parti utama dulu dengan masing-masing job yang berbeda. Aku saranin untuk naikin job damaker, support sama tank ya. Karena itu semua berguna untuk event-event ke depannya. Jangan asal naikin semua job damaker dulu. Baru tank semua, baru ntar support semua. Jangan bro, itu nanti akan berpengaruh pada battle kalian ntar. Tolong. Kita ambil contoh saja di sini. Misalnya ya, kalian punya Nasha, Chris, Lilith, Raryu, sama Salir di sini. By the way, ini hero MR semua lho. Misalnya, kalian naikin saja hero Raryu atau Lilith sebagai damaker dan core di sini. Kemudian Chris sebagai support kalian, lalu pilih Nasha sebagai tank seperti itu. Kalian bisa naikkan segera. Atau kalian bisa pakai magic damaker misalnya. Kalian kalau punya Salir, naikin Salir sebagai magic damaker. Kemudian Chris naikin dan Nasha juga. Atau kalian mau pakai magic damaker dikombol dengan attack damaker juga bisa. Kalian bisa naikin Lilith, Raryu, Salir, Chris, dan Nasha dalam satu parti itu. Jangan sampai dalam satu parti itu, kalian naikkan Lilith, Raryu, Lucia, Rando, Kitone. Jangan. Tank dan support kalian lho mau dikemanakan coba. Kalau misalnya kalian bilang, Bang, saya nggak ada hero support sama tank nih. Gimana? Nggak apa-apa. Setidaknya kalian summon itu pasti nggak akan gembar semua kok jobnya. Aku jamin itu, kalian bisa pakai job yang berbeda-beda. Tanpa harus menunggu kalian punya hero support atau hero tank, Pakai hero yang lain job saja. Intinya pakai job yang beda-beda seperti yang aku bilang tadi. Ini kita bicara mengenai main jobnya lho ya. Entah takutnya salah paham kalian. Kalau misalnya kalian punya hero UR yang jobnya sama seperti yang aku jelaskan tadi, lebih baik langsung naikkan segera karena hero UR juga kan lebih kuat statusnya. Kalau misalnya nggak ada hero UR gimana? Nggak masalah. Tinggal cari saja jobnya yang sama sesuai dengan komposisinya tadi. Aku pertama kali pun juga awal-awal nggak punya hero UR sama sekali kok bro. Aku tetap naikin hero-hero yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi jangan anggap remeh hero kocok ya bro. Sekali lagi kotakan semua hero itu bagus, nggak saya jelek. Untuk tips terakhir atau tips ke-10, yaitu ikut partisipasi arena atau PVP. Kalian jangan takut untuk ikut arena di sini bro. Yang penting kalian bisa dapatkan hadiahnya di sini. Kita tidak cari menang kalah di sini. Kita cuma butuh hadiahnya doang. Dan di sini kita tidak melihat banyak menang kalahnya juga kok. Karena tiap harinya juga akan di reset kembali. Bukan berarti di reset dari awal loh ya. Kalian di sini pun juga bisa memilih lawan yang mau kalian duelkan. Mau cari yang kuat sampai lemah juga ada di sini. So, jangan khawatir ya. Batas duelnya 5 kali aja perharinya. Jadi, kalian yang belum puas sampai 5 kali atau mau lebih, kalian bisa tambahkan lagi tapi harus dibayar dengan diamond ya. Maksudnya itu yang ditambahkan itu adalah orb untuk arenanya itu. Kalian cuma dikasih 5 orb di sini dalam satu hari. Jadi, kalau kalian misalnya mau menambah lagi orb, kalian bisa ditambahkan tetapi harus dibayar dengan diamond. Untuk hadiahnya di sini pun juga sangat penting. Hadiah yang kita dapat dari arena ini adalah arena medal teman-teman. Jadi, gunanya arena medal di sini itu untuk membeli crafting senjata kalian atau resep senjata kalian. Arena medal sendiri ini bisa kalian tukarkan lewat box shop ya untuk dapatkan resep-resep senjata yang kalian mau. Makanya arena penting sekali buat upgrade senjata kalian di sini supaya senjata kalian pun bisa menjadi lebih kuat. Oke, jadi sekian itu saja 10 tips menurut versi gue ya teman-teman. Mungkin jika ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai, bisa tulis komentar di bawah ya. Ntar aku baca kok. By the way, kalau kalian mau ikutin tips dari aku di sini, nggak apa-apa. Kalau nggak ikutin pun juga nggak apa-apa. Ya, cuma batinnya sepengkir lah. Atau mungkin dari kalian yang punya versi atau cara lain di luar sini pun, kalau menurut kalian itu baik, kalian bisa gunakan cara itu juga nggak apa-apa. Kalian bisa share juga tipsnya di komentar biar kita juga sama-sama belajar dan tahu semua satu sama lain. Jangan belit-belit ilmu lah bro. Saling terbuka aja lah. Oke? Aku aja mau berbagi tips masa kalian nggak. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan video kita kali ini mengenai tips-tips menurut versi ku. Don't forget like dan share ya. Gue Kevin dari Mr. HowHaw. See you next time. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye and God bless you all.